Intro Shalom everyone, welcome to Devotion from Nation Pagi hari ini dengan sukacita saya mau menyampaikan sebuah kebenaran kepada setiap anda semua dalam Devotion from Nation pagi hari ini Pagi hari ini Devotion singkat yang saya mau sampaikan adalah bagaimana mempersiapkan hari esok Saudara saya tahu bahwa Alkitab mengatakan bahwa jangan memuji hari esok Amsal 27 ayat yang pertama Karena hari esok, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu Saya percaya bahwa tidak ada yang tahu hari esok, tapi bukan berarti kita tidak mempersiapkan hari esok Saya percaya bahwa ada beberapa prinsip mengenai hari esok Amsal 27 ayat 1 jelas sekali mengajarkan kepada anda dan saya Bahwa kita tidak boleh memuji diri karena hari esok Karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi Nobody knows, bahkan Alkitab berkata dalam Yaakobus pasal yang keempat Dikatakan bahwa saudara hidup manusia itu sekejap seperti uap Yang hari ini ada besok hilang saudara, tapi saudara bukan berarti kalau seperti itu kita tidak memperhatikan hari esok Saya mau membagikan dalam Devotion pagi hari ini bagaimana saudara dan saya mengerti tentang hari esok Yes kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok Tapi ada beberapa prinsip mengenai hari esok yang anda dan saya akan dikuatkan, diberkati Mengenai perenungan ini saudara Yang pertama saya yakin sekali bahwa hari esok adalah milik Tuhan Berapa banyak saudara yang percaya bahwa Tuhan memegang hari esok This is the principle yang hal-hal yang sangat penting yang anda harus mengerti ketika anda mempersiapkan hari esok Anda harus sadar tahu bahwa Tuhan lah yang memegang hari esok Hari esok ada di tangan Tuhan Saya percaya bahwa hari esok bukan milik anda, bukan milik saya, tetapi milik Tuhan Tuhan lah yang mempunyai dan dialah yang mendesain untuk hari esok Yang saya percaya bahwa satu hal saudara bahwa hari esok adalah kepunyaan Tuhan Karena itu kita tidak bisa mengerti akan hari esok Tapi dia mengerti semuanya Anda lihat bagaimana kisah the story of Daniel Bagaimana Tuhan memberitahukan apa yang akan terjadi tentang hari esok Bahkan penglihatan tentang masa depan dan sebagainya Anda bisa lihat bagaimana cerita dalam Lukas Pasal 12 Ayat yang ke-16 sampai ke-20 Diceritakan bagaimana ada seorang yang sangat kaya Waktu itu dia mengumpulkan harta yang begitu banyak untuk dipakai bertahun-tahun kemudian Tetapi apa yang terjadi saudara tiba-tiba ujungnya Ketika dia belum menikmati, dia mau menikmati Ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa dia akan mati malam itu juga Anda bisa baca di ayat 20 Lukas 12 saudara Artinya saudara tidak ada seorang pun yang bisa mengendalikan masa depan This is the principle yang Anda harus ngerti bahwa Masa depan milik Tuhan bukan milik kita Dan Tuhan lah yang memegang masa depan But the good news, dia yang memegang hari depan, masa depan Akan memberitahukan rahasia masa depan Kepada setiap kita yang percaya Semua depend yang pertama Depend our relation with God Saya percaya dia akan memberitahukan kepada setiap kita Yang mengasih Tuhan Orang-orang yang dikasih Tuhan akan dikasih tahu masa depan Surah Alkitab jelas sekali memberikan sebuah direction kepada kita Tentang masa depan Bahwa kita tidak perlu cemas Karena hari esok pasti ada Dan itu nyata dalam kehidupan kita Bagi kita yang takut akan Tuhan Yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Kita gak perlu takut Memang bagi banyak orang Masa depan adalah sebuah misteri Masa depan adalah sesuatu yang gak pasti Gak bisa di handle, gak bisa diraih Begitu saja Kita gak bisa merencanakan Lalu kita pasti akan jadi Karena nobody knows Saya menemukan ada begitu banyak orang-orang Yang sudah merencanakan begitu banyak hal Tentang ke depan Dan tiba-tiba mengalami banyak sekali hal yang Kekejutan-kekejutan yang datang tiba-tiba Ada yang tiba-tiba kehilangan anggota keluarganya Ada yang tiba-tiba kehilangan orang yang paling mereka kasihi Ada tiba-tiba kehilangan pekerjaan Ada tiba-tiba kehilangan nyawa sekalipun Jadi saudara This is the conclusion bahwa kita gak tahu hari esok Makanya Amsal 27 ayat 1 berkata Jangan kita memuji diri akan hari esok Karena kita gak tahu apa yang akan terjadi di hari esok Tapi ada berita baik bahwa dia memegang hari esok Tuhan lah yang memiliki hari esok Dan dia akan memberitahukan kepada setiap kita Yang mengasihi Tuhan This is the first principle tentang hari esok Saudara Bagaimana kita tahu bahwa Tuhan yang memegang hari esok Jadi kita gak perlu khawatir Selama kita percaya Kita tetap ikuti Tuhan Dan kita tetap hidup sesuai firman Tuhan Saudara tidak perlu takut Karena masa depan ada di tangan Tuhan Dan dia memberikan kekuatan kepada kita Jangan takut hari esok Hari esok sungguh ada Bagi kita yang percaya Dan sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan Amin saudara Prinsipal yang kedua bahwa hari esok harus direncanakan Tetapi rencanakanlah bersama-sama dengan Tuhan Bukan berarti ketika kita bilang Bahwa kita gak tahu hari esok Lalu abis itu kita tidur-tiduran Kita santai-santai Enggak seperti itu juga Kita we have to plan Untuk masa depan kita Karena saya percaya dia mendesain sebuah rancangan Yang dah siap dalam kehidupan Anda dan saya Tapi you have to plan Kita mesti berpartner Bersama-sama dengan Tuhan He already have plan Dan kita cuman mengikuti Apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita Makanya saya menyampaikan kepada Anda dengan kasih Ketika Anda merencanakan sesuatu Merasakan merencanakan pelayanan Merencanakan kehidupan Merencanakan rumah tangga Merencanakan gereja Merencanakan apapun Jangan pernah lupakan Tuhan Libatkan dia Why? Karena dialah yang memiliki masa depan Dialah yang pegang masa depan kita Kalau Anda melibatkan dia Maka dia akan memberikan direction Sehingga Anda bisa mencapai masa depan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan Anda Surah Amsal 3 ayat 5 mengajar kita untuk percaya kepada Tuhan dengan segenap hati Jangan andalkan kekuatan sendiri Sama halnya dengan masa depan Yang akan kita hadapi kita gak bisa dengan kekuatan manusia Kita harus bersandar kepada Tuhan Bahkan Alkitab berkata di luar Tuhan kamu gak bisa berbuat apa-apa Masmur 127 ayat 1 menjelaskan Kalau bukan Tuhan yang membangun sia-sialah orang yang membangunnya Dan kalau bukan Tuhan yang berjaga-jaga sia-sialah semuanya Karena itu segala sesuatu tanpa Tuhan adalah sia-sia Amin sejarah Jadi apapun tanpa Tuhan adalah sia-sia Dan apapun yang kita kerjakan tanpa Tuhan adalah kesia-siaan Termasuk juga dalam hal memplan sesuatu Itu sebabnya sejarah this is the principle yang kedua mengenai hari esok Yang pertama hari esok adalah milik Tuhan Yang kedua hari esok ini perlu direncanakan Tapi libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan hari esok Anda Dan saya percaya you have to plan Tapi libatkan dia dalam perencanaannya Maka saya percaya Anda akan melihat Anda akan mengalami hal yang ajaib bersama-sama dengan Tuhan yang percaya Katakan amin sejarah Dan yang terakhir yang ketiga The principle-nya adalah memastikan sesuatu di hari esok Dengan sombong adalah sesuatu yang salah Maksudnya apa? Maksudnya gini saudara Kita gak bisa merencanakan sesuatu Lalu kita dengan bangga, dengan pasti, dengan yakin Berkata bahwa ini pasti terjadi Kenapa saudara sekali lagi Nobody knows tentang apa yang akan terjadi ke depan Saya masih ingat dua tahun sebelum ini Saudara pandemik Ada begitu banyak orang membuat rencana Termasuk membuat konferen di gereja Atau membuat ini perjalanan spiritual Apapun itu Dan tiba-tiba pandemik terjadi Semua rencana itu gagal Semuanya tidak bisa dikerjakan Kenapa? Karena ketika kita merencanakan sesuatu Dan kita mengatakan bahwa ini pasti jadi Memastikan sesuatu di hari esok Apalagi dengan sebuah kebanggaan Kesombongan adalah salah di mata Tuhan Kenapa? Karena sekali lagi saudara kita boleh berencana Tapi Tuhan lah yang menentukan Bahkan kisah Rasul pasal 18 ayat 21 Rasul Paulus berkata Ia meminta diri dan berkata Aku akan kembali kepadamu jika Allah mengendakinya Lalu ia bertolaklah ia dari Efesus Jadi saudara ketika itu Paulus melayani di kota Efesus Lalu setelah itu dia mau pergi dari kota Efesus Dan dia berkata Ia meminta diri aku akan kembali lagi kepadamu Jika Allah mengendaki Alangkah bagusnya kalau setiap kita membuat plan apapun Kita selalu melibatkan Tuhan Dan kita juga menyerahkan ke Tuhan Karena kita bisa berencana Manusia bisa membuat plan sebagus apapun Tapi Tuhan lah yang menentukan Finally Saya cuma mau sampaikan buat Anda Bahwa Anda bisa you have to plan Anda bisa berencana Tapi libatkan Tuhan dalam perencanaan Anda Dan setelah itu Ketika perencanaan yang Anda libatkan Tuhan sekalipun Tiba-tiba Tuhan mengadakan shifting Anda tidak boleh kecewa Kenapa? Karena sekali lagi Yang memiliki masa depan Bukan Anda dan saya Tapi Tuhan lah yang memiliki masa depan Dialah pemilik masa depan Anda harus sadar That is the principle Yang pertama Bahwa Tuhan lah yang memegang masa depan Lalu yang kedua Libatkan dia dalam setiap perencanaan Lalu yang ketiga Kalau Anda sedang merencanakan apapun Jangan pernah memastikan dengan sombong Bahwa itu akan terjadi Dan biarlah kita berkata Biar kendak Tuhan yang jadi Jika Tuhan mengendaki Maka saya percaya Itulah prinsip-prinsip yang benar Tentang hari esok Mari saya mengajak Anda Dalam devotion pagi hari ini Supaya kita remind And remember this Sudara Bahwa Tuhan yang memegang hari esok Libatkan Tuhan dalam setiap perencanaanmu Terutama merencanakan hari esok Dan the end of the day Serahkan semua perencanaan Anda Jika Tuhan kendaki maka jadi Dan kalaupun Tuhan melakukan perubahan Tuhan melakukan shifting Anda harus tetap percaya Trust his heart and trust his plan Karena dia pasti akan merencanakan Yang terbaik dalam kehidupan Sudara God bless you Mari kita berdoa Bapak Surgawi Terima kasih Ambamu sudah berselesai Berbicara Biarlah Ruh Kudus Kau terus berbicara Pagi hari ini Terima kasih for your word Kami tahu Bahwa kami tidak boleh bangga Dan bersuka cita Bahkan Bernyombongkan diri Tentang hari esok Karena tidak ada yang tahu Tentang hari esok Bahkan kami gak bisa pegang hari esok Kami gak bisa handle hari esok Bahkan kami gak bisa Tuhan menentukan hari esok Karena hari esok adalah milikmu Dan Tuhan tugas kami adalah Percaya bahwa Engkau akan memberitahu kami Tentang hari esok Dan kami akan Membuat sebuah plan Perencanaan yang bukan dari otak Bukan dengan kekuatan Dan andalkan kami Tapi from revelation From wisdom From you As we have to plan Kami akan membuat rencana Dan kami melibat kau Dalam setiap perencanaan Tentang masa depan kami Keluarga Pelayanan Gereja Kami melibatkan kau Tuhan Dan apapun yang terjadi It's not my will But your will be done Biarlah Tuhan Poin yang ketiga ini Menyadarkan kami Bahwa segala sesuatu It's not our will But your will be done Terima kasih Bapak Berkati setiap umatmu Yang ada di Asia Di Amerika Dimanapun mereka berada Supaya pagi hari ini Kami semua dikuatkan Melalui devotion From nation We bless you And we glorify you In Jesus name Amen Amen God bless you Sekali lagi saudara Ingat remember The prinsip daripada Hari esok Milik Tuhan Rencanakan itu Dan lipatkan Tuhan Dan yang terakhir Biar kita berkata It's not my will But your will be done God bless you And see you The next devotion Tim Terima kasih telah menonton!